Menghilang usai tereliminasi, mantan finalis Indonesian Idol ini malah diperistri seorang pejabat Nasib memang tak ada yang tahu, seperti yang dialami mantan finalis Indonesian Idol ini Dulu gagal menjadi juara, finalis Indonesian Idol ini langsung menghilang bang di telan bumi Namanya pun langsung menghilang, tak sempat setenar Giselle hingga Judika Namun tiapa sangka, meski kalah jadi artis seperti Giselle dan Judika Sang mantan finalis Indonesian Idol ini kini malah menjadi ibu pejabat Tak banyak yang mengingat siapa sosok wanita cantik yang kini ternyata sudah menjadi istri bupati ini Ya, sosok wanita tersebut adalah Friska Paramita Pas kita keluar sebagai juara, namanya sempat tenar berkat suara merdu, wajah cantik serta kepurahan senyumnya Namun sayang, tereliminasi dalam babak delapan besar Indonesian Idol 2007 Benar-benar menghentikan langkahnya di dunia hiburan Dilansir dari tribunewsmaker.com Friska Paramita sendiri dulunya, merupakan kontestan berasal dari Makassar yang harus tereliminasi pada babak delapan besar Namanya di dunia hiburan sendiri tak setenar riniwulan dari Judika, Giselle dan Citra Skolastika Pas ke tereliminasi, ia tak seperti kontestan Indonesian Idol kebanyakan yang akan meneruskan kiprahnya sebagai artis Sebaliknya, ia justru memilih menghilang lalu menghebohkan publik dengan kabar pernikahannya Tahun 2011 silam, ia dikabarkan menikah dengan anggota Praksi Demokrat DPRD Sulawesi Selatan Adnan Kurijha Isan Kini, suami artis yang tenar dengan nama Friska Paramita ini telah beralih jabatan menjadi Bupati Goa Sulawesi Selatan Setelah dinikahi Adnan, rupanya Friska tak hanya menarik diri dari dunia hiburan Melainkan juga merubah penampilannya Tak seperti dulu, kini Friska tampil mengenakan hijab dengan penampilan barunya Banyak yang memuju wanita lulusan S1 kedokteran Universitas Hasanuddin ini Makin mengeluarkan aura kecantikannya Meski kini tak lagi tampil di layar kaca, Friska masih kerap pamer bakat bernyanyi di berbagai acara Dia sering bernyanyi bersama suami di atas panggung atau di waktu satai lalu pengungkahnya melalui Instagram Soal kegiatan, ibu dua anak ini sering terlibat aksi sosial dan menjalani kewajiban sebagai ibu bupati Selain itu, Putri Laksamata Madia TNI Purnawirawan Dr. Haus Nito Sulak Sito SPDSPOT ini juga aktif di Instagram dan menerima endorsement Tak cuma itu saja, ia juga kerap berbagi potret dirinya saat melaksanakan tugas sebagai istri pejabat Bahkan beberapa waktu lalu, tampak dirinya terjun ke dapur umum saat membantu korban bencana Sudah menjadi tugasnya, Friska pun tak ragu turun membantu korban banjir goa beberapa waktu lalu Friska paramita saat turun ke dapur membantu korban banjir Ia juga tak segan merawat bayi dari korban bencana banjir tersebut Friska pun juga ikut turun serta membagikan makanan korban banjir Bersama dengan istri wakil bupati goa Friska dengan cekatan membagikan makanan bagi para pengungsi Santak saja, unggahan Friska tersebut dibanjiri pujian warganet Banyak warganet yang memuji aksi dari kecantikan Friska ni Cecilover Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!